Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto membenarkan lembaganya kembali menggunakan nama Organisasi Papua Merdeka atau OPM untuk Kelompok Pembebasan Papua Barat. Sebelumnya TNI sempat menggunakan istilah Kelompok Separatis Teroris atau Kelompok Kriminal Bersenjata. Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto menyatakan TNI kembali menggunakan istilah OPM atau Organisasi Papua Merdeka sebab Kelompok itu menamakan diri mereka Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Agus menuding OPM melakukan sejumlah aksi teror dan pembunuhan bahkan pemerkosaan. Mereka sendiri menamakan diri adalah TPNPD, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, bersama dengan OPM. Sekarang mereka sudah melakukan teror, melakukan pembunuhan, pemerkosaan kepada guru, nakes, pembunuhan kepada masyarakat, TNI, ORI. Masa harus kita diamkan seperti itu? Dan dia keempatan membuat senjata. Saya akan tindak tegas untuk apa yang dilakukan oleh OPM. Tidak ada negara dalam satu negara. Namun Agus menyatakan pemerintah tetap mengedepankan operasi teritorial untuk mempercepat pembangunan dan kesejahteraan di Papua. Senjata ya lawannya senjata. Tapi tetap kita mengedepankan teritorial untuk membantu percepatan pembangunan, membantu mesejahterakan masyarakat di sana. Pendekatan kemanusiaan di Papua pernah berhasil dilakukan di era Presiden Abdurrahman Wahid atau Gusdur. Kala itu almarhum Gusdur bahkan menemui petinggi OPM untuk berdialog, kemudian memutuskan mengganti nama Irian Jaya jadi Papua. Gusdur juga membiarkan bendera bintang gejora bangsa Papua berkibar agar warga merasa nyaman mengekspresikan identitas kebudayaannya dan sekaligus mencintai Indonesia. Hasilnya tidak ada gejolak maupun tindakan represif yang dialami warga Papua selama pemerintahan Gusdur yang singkat.